KAK KAK KAK느�ikan KAK 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 LEGENDA MA LAMPIR Legenda ini berasal dari Gunung Marapi, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kisahnya sangat berkaitan dengan legenda Tujuh Manusia Harimau. Mak Lampir Dulunya bernama Siti Lampir Maimunah. Ia berguru ke Nenek Srimdel yang merupakan guru yang sakti mantra guna beraliran ilmu hitam, anggrek, jingga. Nenek Srimdel berasal dari Pulau Jawa yang memuja betoro kolo. Siti Lampir Maimunah adalah seorang putri dari kerajaan kuno yaitu kerajaan Champa yang diambil dari bahasa Vietnam yaitu Chiem Tuan antara abad ketujuh sampai tahun 1832. Siti Lampir adalah putri yang cantik dan dia jatuh cinta dengan pemuda pengembara yang datang singgah ke kerajaannya bernama Datuk Panglima Kumbang. Dia adalah seorang bangsawan. Dia adalah Panglima dari pasukan Siluman Harimau. Namun, kisah cinta ini ditentang oleh orang tua Datuk karena pada dasarnya mereka adalah bangsa Siluman sementara Siti Lampir adalah manusia. dan sudah dari moyangnya bahwa kedua bangsa yang berbeda ini bermusuhan sehingga Datuk Panglima Kumbang malah melawan Siti Lampir. Sakit hati akan respon itu bergurulah Siti Lampir kepertapaan Mahaguru hingga ilmu Siti Lampir menjadi sangat sakti sampai bisa memasuki alam Siluman untuk menemukan pujaannya Datuk Panglima Kumbang. Antara benci dan cinta mereka beradu kekuatan yang berakhir penyesalan oleh Siti Lampir karena kekuatan barunya telah kekasih yang dicintainya. Di saat detik-detik terakhir itulah pengakuan Datuk Panglima Kumbang yang sesungguhnya juga menaruh hati kepada Siti Lampir. Tak rela dengan kesaktian Datuk akhirnya Siti Lampir mengerahkan seluruh kesaktiannya untuk menghidupkan kembali dengan cara mengikatkan jiwa Datuk Panglima Kumbang ke bumi. Namun upaya itu menuntut konsekuensi yang bakal merusak hidup Siti Lampir selamanya. ketulusan dan pengorbanan akan cintanya demi menghidupkan kembali kekasihnya dengan mengerahkan segala kekuatan dari kesaktiannya hingga penghabisan. namun hal itu membuat Siti Lampir berubah menjadi tua bangka dan mengerikan. Menyadari perubahannya itu dia berharap Datuk Panglima Kumbang nantinya bisa menerima dia apa adanya. Namun harapan tinggal harapan Datuk tak lagi mengenali Siti Lampir dan tak percaya dengan keterangan yang disampaikannya. Tak terbayangkan betapa hancur hati Siti Lampir sejak saat itu dia bersumpah untuk menjadi musuh abadi Datuk Panglima Kumbang. Penampakan Siti Lampir yang menyeramkan itu membuat warga menyebutnya Mak Lampir. Konon penasaran dan dendam kesumat untuk mengalahkan Datuk Panglima Kumbang. Mak Lampir tetap malang melintang di dunia manusia dan dunia siluman. Mak Lampir yang sebenarnya sudah berumur ratusan tahun itu sampai ke Pulau Jawa untuk menambah kesaktiannya dan bersekutu dengan iblis. Namun dia terjebak dalam kesengsaraan yang abadi. yang abadi. Demikianlah cerita legenda kali ini. Sampai bertemu lagi di cerita legenda selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.